Tahukah kalian sejarah perjuangan Agus Salim? Haji Agus Salim masyur sebagai aktivis pergerakan anti-kolonial, diplomat, dan penulis jempolan di Indonesia. Ia memiliki pengetahuan yang luas mengenai agama Islam, dipadu dengan intelektualitas, kegaharian, serta kematangan berpolitik menjadikannya salah satu tokoh masyur pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ketaatannya pada ajaran Islam tidak mengekang jiwanya yang bebas mendengarkan suara hati nuraninya, baik dalam kitab politik maupun dalam kehidupan pribadinya. Berikut adalah jejak telata Haji Agus Salim dalam kanca perjuangan Indonesia. Haji Agus Salim lahir di kota Gadang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Titimangsa tanggal 8 Oktober tahun 1884. Bapaknya bernama Sultan Muhammad Salim bin Abdurrahman der. Rangkayo Basah bin Tuanku Imam Sheikh Abdullah bin Abdul Aziz dari suku Piliang, kota Gadang, Bukit Tinggi. Nama kecilnya ialah Masudul Haq. Salim adalah putra kelima dari bapaknya dan putra pertama dari ibunya Siti Zainab. Oleh sebab Salim berada dalam keluarga keturunan terpandang, dia dapat menempuh pendidikan Europese Lagere School, ELS, atau Sekolah Dasar Eropa di Riau dan tamat tahun 1898, dan Hogere Burger School, HBS, atau Sekolah Menengah Tingkat Atas di Jakarta yang ditamatkannya pada 1903. Tak kala belajar di ELS, Salim tinggal bersama keluarga Jan Brower, salah seorang gurunya yang berjiwa revolusioner dan ketika dia belajar di HBS di Jakarta, yang terkenal sebagai Koning Wilhelm III School, Kutiga, dia juga tinggal bersama keluarga Belanda, Prof. Th. Cox yang ditunjuk oleh Sultan Muhammad Salim sebagai wali murid dan pengasuh untuk anaknya. Buah ketekunannya dalam belajar terbukti pada kemampuannya menguasai sembilan bahasa asing, antara lain bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Arab, Turki, dan Jepang. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan jika pemuda Salim menjadi lulusan terbaik HBS di tiga kota, yakni Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Salim gagal melanjutkan studi ke luar negeri, yaitu perguruan tinggi ilmu kedokteran di negeri Belanda, karena dia belum mendapatkan persamaan status dengan orang Belanda. Tetapi setelah persamaan status itu diperolehnya, dia bahkan menerima tawaran dari pemerintah Belanda untuk bekerja pada konsulat jenderal di Jeddah pada 1906. Di Jeddah, dia menjadi ahli penerjemah, Dragoman, di samping mengurus jamaah haji Indonesia tahun-tahun 1906 sampai tahun 1911. Kesempatan itu juga digunakan Haji Agus Salim untuk mendalami ilmu agama Islam, terutama pada pamannya Syekh Ahmad Khatib. Risalah Salim yang perdana adalah tentang astronomi. Sebelum merantau ke Jeddah, dia memang bekerja sebagai penerjemah bahasa. Salim kemudian memutuskan untuk pergi merantau ke Riau dan Indragiri, lalu ke Jeddah. Pengembaraannya ke luar negeri membawa perkenalan Salim dengan tokoh-tokoh berbagai bangsa sehingga pandangan hidupnya bertambah luas, terutama pengetahuannya tentang Islam. Di antara tokoh-tokoh berpengaruh yang dijumpainya adalah ulama besar Islam Muhammad, Abdul dan Jamaluddin Al-Afghani. Pasca kembali dari Jeddah, 1911, Haji Agus Salim bekerja di Berofor Open Bear Werken, BOL, atau Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta. Pekerjaan ini tidak disenanginya dan tidak disebutkan alasan mengapa dia tidak menyenanginya. Selanjutnya, Salim kembali ke kampung halamannya dan mendirikan Hollandse Inlandse School, His, Sekolah Dasar Swasta di Kota Gadang. Setelah setahun menetap di Kota Gadang, tepatnya pada tanggal 12 Agustus tahun 1912, Salim menikahi Zainab Tun Nahar, saudara sepupu melalui garis bapak. Sang istri inilah yang mendampinginya hingga memperoleh sepuluh anak, dua di antaranya meninggal saat masih kecil dan seorang lagi gugur dalam insiden tanggal 25 Januari tahun 1946 saat mengambil alih persenjataan Jepang di Serpong, Tangerang, bersama Daan Mogok. Salim mendidik sendiri semua anaknya di rumah, tidak menyerahkannya ke sekolah umum Belanda. Akan tetapi, Salim membiasakan anak-anaknya berkomunikasi dalam bahasa Belanda sejak kecil. Sejak 1915, dia kembali ke Jakarta dan terjun ke lapangan politik. Bersama Haji Umar Syed Cokroaminoto dan Abdul Muis, Salim berjuang memajukan, menata, menyusun kehidupan umat muslim, baik di lapangan ekonomi, sosial, maupun kebudayaan berasaskan Islam. Dia menentang penindasan dan kesewenang-wenangan terhadap rakyat oleh pemerintahan kolonial Belanda. Salim membela sarekat Islam dari penetrasi kaum komunis dengan mengadakan disiplin partai dan dia berperan aktif dalam polemik antara golongan nasionalis dan Islam yang berbeda mengenai dasar negara, di mana menurut golongan nasionalis persoalan agama diserahkan pada urusan pribadi, sementara golongan Islam menghendaki Islam sebagai asas perjuangan dalam kehidupan bangsa. Dalam situasi yang genting, karena Salim mengusulkan agar partai mengubah garis, politik hijrah, yang bersifat non-kooperasi, menjadi politik yang berhaluan dan bersikap parlementer, dengan bersedia bekerja sama dengan siapa saja yang sama haluannya, maka Salim disingkirkan dari partai, Partai Sarekat Islam Indonesia, PSII, pada 1936, dan mendirikan gerakan penyadar. Tahun 1921, Salim menjadi anggota Volksrat, Dewan Rakyat, mewakili PSII selama satu periode menggantikan Cokro Aminoto sampai tahun 1923. Saat itulah untuk pertama kalinya bahasa Indonesia digunakan dalam seeding Volksrat oleh Salim. Dalam Volksrat, Salim mengambil sikap sebagai oposisi. Tahun 1923 dia memutuskan keluar karena menganggap aktivitas Volksrat tidak lebih tinimbang, komedi omong kosong yang disensor oleh Belanda. Tahun 1924, setelah Salim memutuskan keluar dari Volksrat, Sarekat Islam menyatakan diri tidak lagi duduk dalam Volksrat. Salim juga dikenal sebagai tokoh yang mampu membendung masuknya ideologi komunisme ke dalam tubuh si yang dibawa oleh Semaun, Tan Malaka, dan Darsono tahun 1921. Titi Mangsa tanggal 11 Desember tahun 1933, bersama Cokro Aminoto, dia menyusun Manifesto Perjuangan PSII. Saat Cokro Aminoto wafat Titi Mangsa tanggal 17 Desember tahun 1934, Salim terpilih menggantikannya menjadi Ketua Dewan Partai. Salim aktif dalam pembinaan para intelektual Islam sejak Jom Islamia Tenbon terbentuk Titi Mangsa tanggal 1 Januari tahun 1925. Di samping itu, dia aktif dalam jurnalistik, seperti bekerja di Balai Pustaka, pemimpin redaksi beberapa surat kabar seperti Surat Kabar Neraca, Fajar Asia, Hedlij, dan lain-lain. Pada masa pendudukan Jepang, tahun 1942-1945, Salim menjadi penasihat kaum pergerakan yang bergerak di bawah tanah bersama ia. Soekarno dan juga menjadi penerjemah di salah satu kantor Jepang. Di samping itu, dia juga menjadi staf pengajar pada pelatihan ulama. Ketika Putera, Pusat Tenaga Rakyat, didirikan Titi Mangsa tanggal 9 Maret tahun 1943 atas desakan Soekarno, Salim menjadi anggota organisasi itu. Menjelang kemerdekaan, Salim menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPU-PKI, yang dibentuk pada 1945. Salim bertugas dalam bidang merancang Undang-Undang Dasar, mewakili organisasi penyadar. BPU-PKI dilantik Titi Mangsa tanggal 28 Mei tahun 1945, dan bersidang sebanyak dua kali. Yaitu sidang pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 1945, dan sidang kedua dilakukan pada tanggal 10 Juli sampai tanggal 16 Juli tahun 1945. Pasca kemerdekaan, Salim ikut serta mengorganisasi Masyumi. Dalam bidang pemerintahan, dia menjadi Menteri Muda Luar Negeri dan Menteri Luar Negeri. Menteri Muda Luar Negeri dijabatnya dalam Kabinet Syahrir II, tanggal 12 Maret tahun 1946 sampai 2 Oktober 1946, dan Kabinet Syahrir III, tanggal 2 Oktober 1946 sampai 27 Januari 1947. Salim menjadi Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Amir Syahrir Fuddin I, 3 Juni tanggal 11 November tahun 1947, dan Kabinet Amir Syahrir Fuddin II, tanggal 11 November tahun 1947 sampai 29 Januari 1948. Selama jabatan-jabatan itu dipegangnya, Salim telah memimpin misi diplomatik. Hubungan persahabatan dengan Mesir ditanda tanganinya titimangsa tanggal 10 Juni tahun 1947. Perjanjian dengan Suriah ditanda tangani titimangsa tanggal 2 Juli tahun 1947. Perjanjian dengan Arab Saudi ditanda tangani titimangsa tanggal 21 November tahun 1947. Salim dan Sutan Syahrir mewakili Indonesia di Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, titimangsa tanggal 12 Agustus tahun 1947. Salim ikut dalam perundingan yang dilaksanakan di atas kapal Amerika USS Renville titimangsa tanggal 8 Desember tahun 1947, dan ikut bersama Mohamad Hatta dalam konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda titimangsa tanggal 23 Agustus tahun 1949, di mana pemerintah kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia titimangsa tanggal 30 Desember tahun 1949. Titimangsa tanggal 3 Juni tahun 1953, Salim bersama Sri Paku Alam ke-9 mewakili pemerintah Indonesia menjadi pemimpin perutusiaan. Pemerintah Indonesia ke Inggris menghadiri penobatan Ratu Elizabeth II di London, Inggris. Saat berhadapan dengan Pangeran Philip, Duke of Edinburgh, suami Ratu Elizabeth II, terjadi dialog diplomatik jokai antara Salim dan Pangeran Philip mengenai masalah bau rokok retek yang selalu dihisapnya. Salim mengatakan bahwa justru bau itulah yang membawa bangsa Eropa pergi ke Indonesia. Pada tahun yang sama, tepatnya selama Januari sampai Juni tahun 1953, Salim mengajar kebudayaan Islam di Universitas Cornell sebagai guest lecturer. Pada 1953, tatkala merayakan ulang tahunnya yang ke-70, titimangsa tanggal 8 Oktober tahun 1954, Salim menerima persembahan satu buku berisi karangan-karangannya sendiri yang berjudul Jejak Langkah Haji Agus Salim dari para sahabat dan muridnya. Selama hidupnya, Salim juga dikenal sebagai seorang penerjemah dan penulis buku. Beberapa hasil terjemahannya, antara lain, The Toming of the Shrew, Menjinakkan Perempuan Garang, karya Shakespeare, Mongli Anak Didikan Rimba karya Rudiyar Kipling, dan Sejarah Dunia karya Emol. Sebagai penulis produktif, Salim menghasilkan cukup banyak karya tulis, baik bidang agama, politik, pendidikan, maupun kebudayaan. Dalam bidang agama, karya-karyanya, antara lain, Persatuan Islam, 1923, Wajib Bergerak, 1923, The Behoefte Aang Gatsdians, 1925, Perempuan Dalam Islam, 1925, The Sluiring and Afzundering Derfro, 1926, Islam dan Bahagia Tidak Terpisah, 1928, Hukum Yang Lima, 1928, Adat Kontra Islam, 1934, Hari Raya Idul Fitri, 1934, Cerita Isra, Miraj Nabi Muhammad Sal. 1935, Gatsdians, 1935, Rahasia Puasa Menurut Imam Al-Ghazali, 1936, Gatslatste Butchab, The Universale Gatsdians, 1937, Keterangan Filsafat Tentang Tauhid, Takdir dan Tawakal, 1953, Dan Ketuhanan Yang Maha Esa, 1953. Pelbagai Karya Salim Dalam Bidang Politik, Antara Lain, Kemajuan Diperoleh Dengan Usaha, 1917, Kemajuan Perkara Harta, 1917, Kemajuan Perempuan Bumi Putra, 1917, Mana Yang Harus Didulukan, 1918, Lahirnya Tipis Isinya Dalam, 1917, Benih Pencederaan, 1919, Herziening Van Het Regerings Reglement, Algemene Bescawingen, 1922, Irste Algemene Unfullings Begruting, 1923, Wigziging, En Unfulling Van De Kuliordonanti Sumateras Ospuns, 1923, Jong Islamietten Bon, 1925, Derajat Kemanusiaan, 1925, Indonesia Merdeka, 1925, Onwell Willen, Onbilik, Onwar, Marnit Ponpardik, 1926, Huruhara di Sumatera Barat, 1927, Apakah Harga Wet, 1928, Hakim Bersikap Musuh, 1928, Di Jalan Digul, 1928, Cinta Bangsa dan Tanah Air, 1928, Rakyat dan Polisi, 1928, Rakyat dan Erfpah, 1929, Ekonomi, Sosial, dan Politik, 1929, Rasa Kebangsaan dan Asas Ekonomi, Hirendiens Jadi Senjata Kekuasaan, 1929, Hakim, Hukum, Pergerakan, Hak Berserikat dan Berkumpul, 1931, Mohamad Hatta dan Pi, 1931, Mohamad Hatta Dihinakan, 1931, Poenale Sangti dihapuskan, 1931, Yahudi dan Arab di Palestina, 1936, Hendak Mengapa Masuk Volksrat, 1938, Gazi Mustafa Kamal Atatur, 1938, dan Firman Ratu Menolak, Petisi Sutarjo, 1938. Adapun karya salim dalam bidang pendidikan, antara lain, tukang ajar atau guru, 1925, pemerintah, pengajaran dan rakyat, 1931, dan dalam bidang kebudayaan, ialah agama dan kebudayaan, 1953, dan dardanela, 1933. Pada Januari sampai Juni tahun 1953, salim memberi kuliah di Universitas Cornell, Amerika Serikat. Bahan-bahan kuliahnya itu kelak dianotasi dan menjadi sebuah buku berjudul Pesan-pesan Islam, rangkaian kuliah musim semi 1953 di Cornell University, Amerika Serikat. Haji Agus Salim wafat dalam usia 70 tahun, tepatnya titi mangsa tanggal 4 November tahun 1954, dan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Dia mendapat tiga penghargaan, yakni, 1. Bintang Mahaputra tingkat 1 dari Presiden Republik Indonesia, Pangti Abri tanggal 17 Agustus tahun 1962, 2. Satya lencana peringatan perjuangan kemerdekaan Indonesia dari Presiden Republik Indonesia, Pangti Abri tanggal 20 Mei tahun 1961, dan 3. Pahlawan Nasional, SK, Presiden Reno, 657 tahun 1961.